Halo teman-teman semua, welcome back to my youtube channel Kali ini saya akan memberikan review kembali Sekaligus betel dari 2 jenis essence yang saya gunakan Dan 2 jenis essence ini adalah jenis essence yang sama-sama bagus sebenarnya Hanya saja kita akan bahas dari sisi kandungannya Kemudian perbedaan kandungan ataupun persamaan dari keduanya Serta manfaat yang saya rasakan Nah buat teman-teman yang baru bergabung ke channel ini Langsung aja klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng Supaya ketika saya upload video baru Teman-teman udah langsung dapet notifikasi jadi orang yang pertama Terus juga jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Supaya bisa bermanfaat juga buat orang lain Langsung aja kita ke informasi videonya Langsung aja kita ke produk yang mau saya review Yaitu adalah 2 jenis tahapan skincare Yaitu adalah si essence yang biasa saya gunakan setelah penggunaan toner Nah buat teman-teman langsung aja kita bahas ke masing-masing produknya Yang pertama saya punya produknya dari L'Oreal L'Oreal Revitaly Crystal Micro Essence yang Smoothing and Radiance Yang ini teman-teman juga udah pasti sudah pada tau Gimana kasiatnya sih botol kecil seperti ini Yang kasiatnya luar biasa dari L'Oreal Kemudian yang kedua adalah produk dari Wardah Wardah serisnya Wardah Secret Kemudian yang Pure Treatment Essence Yang ini Oke Nah pertama nanti kita akan bahas dari sisi packaging Kemudian kita akan bahas dari sisi komposisi atau ingredients Serta bahan-bahan aktifnya itu apa aja dari keduanya Maupun perbedaan serta persamaan dari keduanya Serta manfaat yang saya rasakan Serta honey's review yang saya akan berikan di video ini Selama penggunaan kedua produk essence ini Nah teman-teman simak terus videonya sampai selesai Oke teman-teman yang pertama adalah kita bahas dari sisi packaging Nah sebelum masuk ke sisi packaging dari keduanya Saya mau kasih tau dulu bahwa si essence yang saya pakai ini adalah Tahapan kedua yang kita pakai setelah biasanya kita pertama cuci muka dulu Kemudian setelah kita menggunakan pembersih Cuci muka lalu kita pakai toner setelah itu baru kita pakai essence Nah keduanya ini sama-sama lagi suka saya pakai Nah jadi dua-duanya ini sebenarnya sama-sama bagus Tapi akan saya berikan masing-masing dari reviewnya di video ini secara lengkap Nah untuk pertama yang kita akan bahas adalah packaging Nah untuk dari packagingnya seperti ini ya teman-teman Kalau yang L'Oreal itu dia kemasannya seperti ini Nah ini saya yang kemasannya 65ml yang ini 100ml Tapi sebenarnya kemasannya ada yang juga agak lebih besar Hanya saja ini saya yang punya 65ml Nah ini dari sisi packaging seperti ini Sama-sama berwarna putih Kemudian dominan putih dan tutupnya sama-sama warna silver Kemudian untuk yang L'Oreal itu ada tulisannya L'Oreal di tutupnya Untuk yang Wardah tidak ada tulisannya Untuk di botolnya ini sama-sama kaca tapi dia dove Untuk packaging botolnya Dia sama-sama seperti ini ya hampir mirip Untuk yang L'Oreal itu bentuknya segi 4 Dan yang Wardah itu bentuknya bulat Jadi bedanya disitu Terus di bagian bawahnya seperti ini Itu dari kemasan botolnya Nah untuk teman-teman yang pengen tahu kemasan kotaknya Itu saya juga punya yang seperti ini Ini Nah ini yang L'Oreal Dia kemasannya seperti ini Kotaknya Jadi disini juga ada keterangannya jelas Untuk yang di kotaknya si L'Oreal Untuk yang Wardah dia kotaknya seperti ini Ini bagian depan, ini bagian samping Nah ini dia kemasannya seperti ini kotaknya Jadi sama-sama di package dalam bentuk kotak Lalu dalam bentuk yang seperti ini Nah kita akan bahas satu-satu dulu Itu dari sisi packaging Jadi untuk dari sisi packaging Menurut saya dua-duanya ini sama-sama eksklusif Karena ada kemasan dusnya juga seperti ini Terus warnanya untuk yang L'Oreal itu lebih ada warna Seperti warna merah kombinasinya Untuk yang Wardah itu warnanya dominan putih Sama juga kalau yang disini ada gambarnya Tapi yang disini cuma dominan putih Untuk dari packaging dua-duanya sama-sama bagus menurut saya Terus dari kemasannya sama-sama Untuk yang Wardah itu dia lebih besar Untuk yang L'Oreal lebih kecil dan teman-teman juga bisa Misalkan mau bawa itu masih agak lebih gampang Tapi tidak perlu khawatir karena dua-duanya bisa Teman-teman share di botol yang kecil Kalau misalnya kalian ada keperluan untuk traveling Jadi tidak masalah untuk kemasan yang besar ataupun kecil Yang penting bisa di-share di tempat yang kecil Bisa teman-teman bawa ketika keperluan untuk traveling Itu dari sisi kemasan Nah untuk dari botolnya Disini tertera dia memang di bagian depan dari Wardah Itu hanya Wardah Wet Secret, Pure Treatment Essence dan Neto-nya aja Terus di bagian belakang dia cuma menuliskan dari Gimana sih cara pemakaiannya Serta expired bed-nya Dia ada di Wardah Terus kalau yang L'Oreal dia ada di bagian depannya Juga ada mereknya, brandnya Kemudian ada jenisnya Crystal Micro Essence Smoothing and Radiance Di bagian belakang dia juga Cuma mencantumkan bagaimana cara pemakaiannya Beratnya 65 mili dan Pembuatannya ya atau manufakturnya Terus tapi dia tidak menyertakan expired bed Tapi dia menyertakan kapan ini diproduksi Itu bedanya Oke selanjutnya Yang kedua kita bahas dengan menggunakan kotaknya Karena disini dua-duanya itu sama-sama tidak tercantum ingredientsnya untuk dikemasannya Jadi kalau teman-teman seandainya kotaknya sudah dibuang Terus pengen tahu ingredientsnya apa itu Harus cari di sumber lagi Jadi di google Googling lagi atau browsing lagi Karena disini memang tidak tertera ingredientsnya ya Serta kandungan dari masing-masing ingredient Nah tapi kalau teman-teman tidak buang kotaknya Pasti teman-teman bakal tahu apa sih kandungannya Serta manfaatnya itu apa saja Karena di kotaknya ini lengkap ya teman-teman Kita ke mana dulu Kita ke Wardah dulu ya Oke Wardah disini di bagian depannya itu ada Saya kasih tahu itu ingredientsnya Dia ada extra silver fan Yang berfungsi Secara spesifik membuat kulit cerah Dia klaimnya seperti itu Terus extra edelweiss dan vitamin B3 Yang membantu mencerahkan kulit serta menyamarkan noda-noda hitam pada wajah Itu yang kedua Yang ketiga ada kandungan lainnya Itu ada sodium hyaluronate Yaitu membantu meningkatkan dan menjaga hidrasi kulit Nah itu kandungannya selain itu Ada lagi dia mempunyai skin awakening system Yaitu kombinasi bahan-bahan yang membantu mengembalikan fungsi alami kulit Sehingga lebih terasa kenyal, lembab, serta alami Nah itu dia klaim dari produknya yang si Wardah yang Pure Treatment Essence ini ya Yang ini ya Terus ingredientsnya lagi Untuk di ingredientsnya itu ada Aquania Dia ada niacinamide-nya ya teman-teman Ini ada niacinamide-nya Terus ada methyl glucate Terus glycol Ada glycerin, butyl glycol, allantoin Terus ada alpium extra Nah terus ada potasium sorbat Sodium benzoat Nah itu jadi kandungan di dalamnya ini banyak Tapi yang paling besar itu kandungan aqua Atau air ya Terus ada niacinamide-nya yang kita tahu sendiri Niacinamide itu bisa membantu untuk mencerahkan kulit Dimana kita tahu niacinamide itu bisa membantu untuk mencerahkan warna kulit Nah oleh karena itu disini memang kandungan utamanya Lebih banyak bahan-bahan tersebut yang banyak Disertai dengan ekstrak edelweiss dan vitamin B3 tadi Yang bisa menyamarkan noda-noda hitam juga Nah itu dia kandungan dari si Wardah Wet Secret yang Pure Treatment Essence-nya Nah selama pemakaian dari saya sendiri itu menurut saya Untuk mencerahkan warna kulit itu belum terlalu terasa Apabila saya baru pakai itu waktu ini sebelum saya pakai yang L'Oreal Itu saya coba ini selama kurang lebih 1 bulan Itu dia mungkin waktunya harus membutuhkan waktu yang lebih lama Untuk mendapatkan kasiatnya Jadi dalam waktu 1 bulan itu memang belum terlalu kelihatan Tapi untuk di kulit itu memang terasa lembut Terus lebih halus sesuai dengan klaimnya ini Terus dia bisa menhidrasi kulit juga bagus Memang terasa lembab dan terhidrasir Kulit kita itu nggak kering pada saat pemakaian Dan selama 1 bulan pemakaian itu tidak ada reaksi alergi Ataupun tidak ada reaksi kemerahan Selama penggunaan si Pure Treatment Essence-nya dari Wardah What Secret ini Nah jadi hanya saja mungkin menurut saya ini perlu waktu yang lebih lama Ketika kita ingin mendapatkan hasil yang sesuai dengan klaimnya ini Nah tapi untuk dari baunya Teksturnya itu cair ya teman-teman Nah jadi cair Nah teman-teman bisa lihat ini teksturnya cair Memang seperti essence Karena dia kandungannya sebagai besar itu air Nah untuk baunya itu sama sekali tidak ada bau yang Parpum-parpum nggak ada baunya Itu berbeda dengan yang L'Oreal Nah itu dia nanti akan perbedaannya Jadi ini cair terus Tidak ada wangi-wanginya Jadi suka-suka aja saya Terus tidak menimbulkan alergi Atau reaksi kemerahan yang lainnya Serta dia bisa menghidrasi benar-benar menghidrasi dan menghaluskan kulit Untuk yang si treatment Pure Treatment Essence yang Wardah What Secret Nah selanjutnya kita yang kedua yaitu adalah Si L'Oreal Revitalif Crystal Micro Essence Smoothing and Radiance L'Oreal Revitalif Crystal Micro Essence dari L'Oreal ini Yang Smoothing and Radiance yang ini Nah karena disini tidak ada ingredientsnya juga Oleh karena itu Saya akan Kita akan lihat dari yang di kemasan Dusnya ini ya Untuk dia bahan aktifnya Itu ada Kita lihat dulu bahan aktifnya ini Ini ada salisilid acid Membantu menyamarkan pori Dan menjaga kehalusan kulit Itu klaimnya Kemudian My Exfoliating Helps Membantu mengangkat sel kulit mati Dan membuat kelihatan lebih cerah Kemudian Dia ada lagi kekuatan legendaris Nah dia mengandung centella asiatica teman-teman Yang kita tahu juga Hits dan Atau pegagaan namanya Centella asiatica ini Dia bisa membantu untuk Membantu Meredakan kemerahan kulit Istilahnya bisa menangkan kulit Bisa juga Membantu untuk Mengatasi beberapa masalah kulit Seperti misalkan iritasi Nah itu Disini dikatakan membantu Meningkatkan elastisitas kulit Menjembuhkan luka Menghaluskan kerutan Dan garis halus Itu dari centella asiatica Kemudian dia teksturnya seperti air Mudah meresap Dan melembabkan kulit Tanpa terasa lengket Oke Nah itu Kemudian Itu bahan aktif Dari ingredients Dia aqua atau water Tadi sama ya Kemudian ada Butyl glycol Kandungan selanjutnya Ada alkohol Ada Sulfonic acid Kemudian ada sodium hidroxid Ada salicylate acid Tadi Terus Benzil alkohol Fax extract Fax extract Ada sedikit Fafo Atau fragrance Nah itu dia Nah itu dia teman-teman Ingrediensnya dari yang Roreal Nah memang Sama teksturnya itu dia cair Nah teman-teman bisa lihat Sama-sama seperti ini Teksturnya cair Terus juga Dia Perbedaannya dengan si Wardah Dia agak sedikit ada Wanginya Wanginya Tapi wanginya itu aman ya Teman-teman Gak bikin hidung Sakit Kemudian gak bikin pusing Karena tidak Seperti bukan harum-harum yang aneh Tidak menyengat Jadi aman Dan masih halus Dan menenangkan Nah untuk yang si L'Oreal Terus Tadi juga Menurut saya ini Karena memang gak ada kandung Walaupun gak ada kandungannya Si Nemai Tapi dia Bisa membantu Untuk meningkatkan Warna kulit juga Atau mencerahkan Menurut saya Jadi selama pemakaian Pada pemakaian Yang pertama saja Itu sudah bisa Menurut saya itu Kelihatan Terasa halus Lembut Dan dia memang Agak seperti Klaimnya Itu bening Sebening kristal Nah itu teman-teman Jadi Dia halus Gak bikin Iritasi Selama pemakaian juga Dan sampai saat ini Masih saya pakai Yang L'Oreal Revitalip ini Nah terus Di kulit itu Dia terasa kenyal Lebih kenyal Kemudian Misalkan kita ada Iritasi Atau apa Jerawat Itu bisa saja kita Anukan sedikit Tuangkan sedikit Kemudian kita sedikit Tepuk-tepuk Dikompreskan Itu bisa Membantu Untuk meredakan Kemerahan juga Nah walaupun Dia di kulit itu Memang juga Gak terasa perih Pada saat pemakaian Tidak menirukan Jadi kalau misalkan Ditanya Apa sih persamaan Dan perbedaannya Persamaannya Sama-sama Bagus Kemudian Sama-sama Berkasiat Di kulit Sesuai klaim Hanya saja Untuk yang Wardah Itu membutuhkan Waktu yang lebih lama Buat teman-teman Jadi kalau Mau yang agak Lebih sabar Bisa pakai Wardah Terus Dia tidak berbau Itu berbedaannya Kalau yang ini Agak ada sedikit Wangi Tapi Wangi yang masih Menenangkan Dan tidak Sama-sama tidak Perih Nah itu tadi Persamaan dan Perbedaannya Terus Kandungannya Ada centella asiatica Yang ini ada Niacinamide Dari Sama-sama Rata-rata Basisnya Air atau water Kandungan utamanya Teksturnya Juga ringan Seperti air Nah Terus di kulit Juga Gak bikin Iritasi Atau kemarahan Selama pemakaian Dan saya yakin Teman-teman Sudah banyak sekali Yang Mereview juga Dan Punya Pengalaman juga Terhadap Pemakaian ini Dan sama-sama Itu top Bagus Dan recommended Buat teman-teman Yang Pengen Salah satu Mencoba Untuk Pilih Essence Yang terbaik Yang menurut saya Ini juga Wajib Selanjutnya Dari harga Nah Kira-kira Yang aman di kantong Itu yang mana Yang tidak aman di kantong Yang mana Jadi dua-duanya ini Sebenarnya masih Lumayan terjangkau Hanya saja Untuk yang Wardah White Secret Itu dia Dengan kemasan 100ml Itu dia Harganya Sekitar 150.000 Nah Jadi Dapat 100ml Kalau yang L'Oreal Itu saya beli Dengan 65ml Yang kecil Seperti ini Aja Itu udah 130.000 Jadi Menurut saya Memang ini Lebih terjangkau Ekonomis Dibandingkan yang ini Nah Jadi Tapi Untuk dua-duanya Sama-sama Ibaratnya Untuk Yang pemula Ataupun Yang teman-teman Yang masih pengen Baru mau nyoba essence Silahkan Bisa dicoba Dan saya rekomendasikan Karena memang ini Bisa jadi Salah satu Yang digunakan Untuk Perawatan Skincare Harian Nah Teman-teman Itu dia tadi Review dari Keduanya Si Wardah Dan L'Oreal Revitalip Untuk essence Yang bisa kalian coba Mudah-mudahan Informasinya bisa Bermanfaat Dan jangan lupa Like, komen, dan share Siapa tahu Bisa membantu Teman-teman yang lainnya juga Dan dalam memilih Skincare Terutama essence Terima kasih Dan jangan lupa Komen di bawah Untuk skincare Jenis essence Apa yang kalian gunakan Dan jadikan favorit Apakah sama dengan Pengalaman saya Silahkan komen di bawah Jangan lupa Tonton video saya Yang lainnya juga Sampai ketemu Di video-video selanjutnya li 쫓im Sampai ketemu Altyazı M.K. Terima kasih.